Kepergian Amir Azikra untuk selama-lamanya membuat orang-orang terdekatnya merasa kehilangan. Termasuk aktor Syakir Daulai yang merupakan salah satu sahabat mendiang putra Ustadz Arifin Ilham tersebut, bagi Syakir, Amir merupakan sosok sahabat terbaiknya. Demi mengenang sang sahabat yang sudah tiada, Syakir mengabarkan bahwa dia akan segera merilis lagu. Hal tersebut diketahui dari media sosial Instagramnya. Pria yang dikenal sebagai aktor film dan pemain sinetron ini berencana merilis lagu tentang kehilangan yang ditulis oleh Triswaka. Sebuah lagu untuk mengenang sahabat tercinta. Rasa kehilangan kemarin akhirnya dituangkan ke dalam sebuah lagu yang ditulis dengan sangat baik oleh Bang Etz Triswaka. Insya Allah akan segera rilis, kata Syakir Daulai seperti dikutip dari keterangan video di Instagramnya, Jumat, tanggal 10 Desember tahun 2021. Dalam postingan itu, aktor 19 tahun ini mengunggah sebuah video berdurasi singkat yang memperlihatkan potretnya bersama foto almarhum Amir Azikra. Video itu juga memperdengarkan sepenggal lagu berjudul, Kutunggu Kau Di Surga, yang diperuntukkan untuk mengenang kepergian adik Alvin Faiz itu. Lagu ini GW persembahkan untuk alam Amir sahabat gue, tulis Syakir lagi. Tak hanya Syakir Daulai yang mengabadikan sosok almarhum Amir Azikra lewat karya. Istri Amir, Nazira Safa, juga berniat menuliskan novel berjudul, 172 Days untuk mengenang kebersamaan dengan mendiang suami. Insya Allah dengan izin Allah aku berniat untuk menumpahkan kisah cinta yang luar biasa bersama Bang Amir dalam sebuah novel yang berjudul 172 Days. Doain ya teman-teman untuk kelancaran semuanya, tulis Nazira di Instagram story-nya beberapa waktu silam. Terima kasih telah menonton!